Posisi tidur saat hamil muda, terutama ketika kandungan belum menginjak usia 3 bulan, cenderung masih bebas dilakukan. Bunda tidur dengan posisi telentang, tengkurep, miring ke kiri maupun ke kanan belum berpengaruh terhadap janin. Namun di awal kehamilan ini, sebaiknya bunda mulai membiasakan tidur dengan posisi miring ke kiri. Karena miring ke kiri adalah posisi tidur terbaik untuk bunda hamil. Mual merupakan keluhan yang sering dialami oleh bunda saat hamil muda. Penyebabnya belum dapat dipastikan, akan tetapi meningkatnya hormon kehamilan diduga berkontribusi dalam munculnya mual. Selain itu, proses penyesuaian lambung dengan kehamilan, stres, atau kelelahan juga diketahui dapat menyebabkan mual saat hamil. Mual di awal kehamilan dapat terjadi kapan saja, tetapi paling sering muncul di minggu ke-6 dan menjadi semakin parah hingga minggu ke-9 kehamilan. Untuk mengurangi keluhan tersebut, ada beberapa posisi tidur yang dapat bunda terapkan, yaitu tidur miring dan tidur dengan posisi kepala lebih tinggi. Tidur miring ke kiri merupakan posisi tidur untuk mengurangi mual saat hamil muda yang paling efektif. Bunda dapat menekuk salah satu atau kedua lutut dan mengepit bantal maupun guling di antara kedua kaki. Selain meredakan mual, cara ini bisa menghilangkan nyeri pinggul dan keram kaki. Tidur miring ke kiri juga bisa menjadi cara untuk meredakan asam lambung naik dan memungkinkan bunda bernapas lebih lega saat tidur. Posisi tidur ini juga menjaga aliran darah tetap lancar sehingga nutrisi ke janin lebih optimal, bahkan sejak janin berkembang hingga siap dilahirkan. Selain tidur miring ke kiri, tidur dengan posisi setengah terduduk juga cukup efektif membuat bunda yang sedang hamil muda merasa nyaman. Posisi ini juga bisa meringankan nyeri ulu hati yang sering terjadi selama trimester pertama kehamilan. Nyeri ulu hati pada bunda hamil umumnya disebabkan oleh hormon progesteron yang menyebabkan otot antara lambung dan kerongkongan melemah. Alhasil, makanan dan asam lambung yang ada di dalam lambung dapat kembali naik ke kerongkongan. Untuk mengurangi mual saat hamil muda, bunda juga dapat tidur dengan bantal tambahan agar posisi kepala lebih tinggi daripada badan. Tidur dalam posisi ini dapat membantu mencegah asam lambung naik ke kerongkongan yang seringkali memicu mual. Tidak ada patokan pasti seberapa tinggi bantal yang harus ditambahkan, cukup sesuaikan saja dengan kenyamanan bunda. Selain dengan posisi tidur, mengurangi rasa mual saat hamil muda juga dapat dilakukan dengan cara berikut. Mengonsumsi makanan dalam jumlah sedikit tapi sering, konsumsi cemilan ringan yang sehat sebelum tidur, minum air putih dan beristirahat yang cukup, hindari makanan dan minuman yang berarama kuat, dan lain-lain. Jika mual yang bunda alami terasa sangat mengganggu, bahkan menyebabkan penurunan berat badan maupun membuat aktivitas menjadi terhambat, sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dokter mungkin akan meresepkan obat anti mual atau suplemen vitamin B6 untuk bunda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!